selamat menikmati selamat menikmati adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu sangat dinantikan oleh seluruh makhluk di alam raya ini khususnya umat muslim bagaimana tidak? sebab ketika kita mengerjakan satu kebaikan di bulan yang mulia ini maka insyaallah pahala dilipat gandakan namun harus disertai dengan niat lillahi ta'ala bukan semata-mata untuk mencari pujian di mata manusia marilah kita mempelajari keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan kali ini karena kita mungkin tidak akan mendapatkannya di lain bulan selain bulan ini salah satunya adalah ketika kita mengerjakan untuk berbuka puasa dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Allah SWT berfirman ibadah hambaku yang paling aku sukai yang paling aku senangi adalah ketika dia menyegerakan untuk berbuka puasa ketika sudah waktu ini hadis riwayat muslim ibadah puasa atau berbuka puasa pasti tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh kita setelah kita menahan haus menahan lapar dan ketika kita berbuka puasa mengutamakannya maka Allah memberikulah kebahagiaan untuk kita pertama Allah memberikan kebahagiaan kepada orang yang berbuka puasa kedua memberikan kebahagiaan saat kita bertemu dengan Allah SWT hadis riwayat Bukhari dan Muslim pemirsa Miko TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah dalam hadis tersebut sangat jelas sekali bahwa ketika kita menyegerakan berbuka puasa Allah melimpahkan pahala yang sangat banyak pertama kita dicintai kita disayangi oleh Allah kedua mendapatkan kebahagiaan kita bahagia saat berbuka puasa dan kita juga bahagia setelah seharian menahan haus menahan lapar ketika sudah waktunya berbuka maka bersegeralah untuk berbuka puasa bismillahirrahmanirrahim da'baltul ma'u wa'khalatil'a'um wa'khalatil'a'um wa'khalatil'a'u a'ju insyaAllah ketika doa berbuka puasa diucapkan sesungguhnya Allah itu sedang menunggu kita menunggu agar kita Mereka mengucapkan doa yang terbaik Dan ketika doa berbuka puasa diucapkan Marilah kita menyekirakan untuk berbuka Setelah itu berdoalah Meminta kemuliaan-kemuliaan yang insyaallah Dan dapat dikabulkannya oleh Allah Dalam satu riwayat dijelaskan Sajinah Aisyah berdatangi oleh seorang sahabat Sahabat itu bertanya kepada Sajinah Aisyah Wahai Sajinah Aisyah Saya mempunyai dua orang sahabat Pertama ketika sedawangnya berbuka Dia mendahulukan sholat Dan menomberduakan berbuka Yang kedua Dia menyegerakan untuk berbuka dahulu Manakah yang lebih abdul Wahai Sajinah Aisyah Lalu Sajinah Aisyah menjawab Kesungguhnya Amalan yang paling sering Rasulullah kerjakan adalah Ketika sudah tiba-tiba berbuka Maka beliau menyegerah dan berbuka Dan Lalu segera bersolat Kesungguhnya Itu adalah amalan yang paling mulia Pemirsa Miko TV Yang insya Allah dirahmati oleh Allah Marilah kita menyegerakan Untuk berbuka puasa Bila tiba sudah waktunya Tidak perlu menunggu Hingga azam selesai Namun jika sudah tiba waktunya Marilah Bersegeralah Berbuka puasa Agar kita dicintai oleh Allah Agar kita disayangi oleh Allah Selamat Menyelankan ibadah puasa Selamat membuka puasa Untuk pemirsa Miko TV sekalian Bila ini bisa di lihat Fasadikul Hairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!